Motor ini mungkin akan membuatmu terlihat lebih keren di jalanan Tapi kalau tinggi kamu 165 cm dan lagi ada lampu merah Jangan harap deh Hai guys, jadi gue baru aja beli Yamaha XSR155 Dan ternyata setelah dicobain setelah motornya sampe dirumah Itu gue jinjit parah Sebagai perbandingan, tinggi gue 166 cm Dengan berat badan 70 kg Nah ini adalah footage dimana kaki gue Kalau naik SSR155 dengan tinggi jok 810 mm Ini jinjit banget Kayak lo bisa ngeliat gue cuman nyampe di ujung kuku doang Dan ini kaki gue kalau naik Vespa S125 dengan tinggi jok 785 mm Ini agak jinjit tapi masih oke banget Dan ini terakhir kaki gue kalau naik Supra X Yang tinggi joknya gue juga kurang tau Tapi ini bisa dibilang kayak napak full gitu lah Nyaman pokoknya Bang emangnya pas di dealer lu gak nyobain motornya Nah jadi pas di dealer itu kebetulan si model Atau si motor XSR155 yang ada Itu lagi dikasih pedok guys di ban belakangnya Jadi kayak pas kita naikin Itu malah emang tinggi gitu Jadi kayak kita bayanginnya Oh nanti kalau pedoknya diturunin Seharusnya kakinya bisa napak lebih better kan Nah oke lah Itu kan kayak udah nyampe juga gitu Udah kebeli kan Jadi yaudah gue cari solusinya di Youtube Dan ternyata di Youtube itu ada satu video Yang ngasih tau kalau Ini tuh bisa diturunin gitu Ketinggian dari joknya Dari 810 Kita bisa turunin Menggunakan yang namanya lowering kit Jadi guys mungkin buat yang belum tau Gue bakal ngeganti Lowering yang ada di bawah motornya itu Jadi ini Nah jadi Itu yang nanti bakal diganti Sama yang tadi yang custom Ini letaknya ada di bawah Di sampingnya Apa nih Pedal Ya itulah Beli di top pad Harganya 225 Kalau gak salah Nanti linknya gue taro di kolom komentar Nah ini itu gue beli yang versi 2 cm Karena kalau gue nonton video review Di Youtube Itu 4 cm itu gasruk Antara sparkboard sama bannya Jadi gue beli yang ini Seharga 2 Eh setinggi Yang ngurangi pendeknya itu Setinggi 2 cm Kita langsung aja ke Yamaha Untuk pasang ini sekarang Let's go Oke ini gue udah di Yamaha resmi Langsung minta tolong abangnya Buat gantiin Pake lower ringkit gue Yang nurunin sekitar 2 cm Atau 20 mm Dan ternyata ini agak ribet ya Karena Butuh lebih dari satu orang Untuk instalasi alat sekecil ini guys Nah sekarang ini udah kelar diganti Abis ini lanjut nurunin shock depan 2 cm juga Pas diturunin ini agak kocak Karena abangnya itu Ngukur ketinggian shocknya itu Pake jangka sorong gitu Jadi kayak Gue agak nostalgia sama fisika SM Nah ini adalah Setelah pemasangan lower ring Tingginya berkurang 2 cm Atau 20 mm Jadi 790 Dari yang tadinya 810 Dan jinjitnya ini Jadi mirip-mirip Kayak Vespa gue gitu Dan ini komparasi before afternya guys Bisa kalian lihat bahwa Ini perbedaannya Keliatan banget Dari yang tadinya gue Keliatan kayak Ujung kuku banget Jinjitnya Terus jadi ini Agaknya setengah kaki Bisa lah Dan mungkin ada yang nanya Kenapa 2 cm Kenapa enggak 4 cm Atau 5 cm Jadi kalau kalian browsing Lower ring kitnya itu bisa Variasinya dari 2 hingga 5 cm Tapi kalau yang paling banyak dibeli Itu yang 5 cm Kalau enggak salah Nah ini pas gue Nonton-nonton video di Youtube Itu ada yang nuruninya 4 cm Thank you banget Buat yang bikin video itu Dan di video itu Dikasih tau bahwa 4 cm ini Ketika kita bonceng orang Itu antara Ban dengan sparkboard belakang Ban belakang dengan sparkboard belakang Itu akan Gasruk atau bertabrakan guys Pada saat Riding gitu Jadi Gue kan pengen motor ini Multi fungsi ya Multi purpose gitu Nggak cuma gue Jalan-jalan sendiri Mungkin akan bonceng temen Bonceng siap Dan Gue rasa 2 cm ini adalah Salah satu yang direkomendasikan Di Youtube tersebut Dan Masuk akal aja gitu Ketika 2 cm 20 mm Itu kan membuat gap Yang sangat besar juga Dan ini memang Lower ring kit yang paling kecil Walaupun gue masih Agak jinjit Tapi setidaknya Motor ini bisa gue gunakan Di banyak Di banyak Kegiatan lah Jadi nggak cuma Yang sendiri aja Jadi itu dia guys Mungkin bisa dijadikan Apa Dijadikan Patokan kali ya Kalau tingginya Mungkin 165 cm Pengen beli motor-motor Kayak gini Mungkin bisa dikasih Lower ring kit Karena ternyata Lower ring kit ini Nggak cuma buat XSR 155 Tapi bisa juga Dikasih ke motor-motor Kayak Apa Seri yang MT Terus juga Fiction Karena kalau dilihat Di lower ring kitnya Tulisannya itu Fiction guys Jadi Emang nggak Buat XSR 155 Dan mungkin Agak kelihatan Nggak trusted gitu ya Karena kan Bentuknya tuh Nggak yang Pure warna Silver Kayak yang Bawaannya XSR Tapi agak Kuning-kuning Gimana gitu Tapi overall Selama ini Karena plat gue Masih belum nyampe STNK gue belum turun Jadi gue belum bisa Bawa keluar Tapi udah 2 hari ini Gue pake bolak-balik Di dalam komplek Itu Alhamdulillah Masih aman sih Tapi nanti kalau ada kerusakan Gue kabari lagi update-nya Thank you guys for watching Semoga video ini bisa membantu kalian Yang pengen naik motor keren Tapi tingginya pas-pasan Nah Bye-bye See you guys on next video Kalau dimana Nanya aja ya Di kolom komen Sampai jumpa